Oke, selamat malam teman-teman, kembali untuk pada malam hari ini kita lanjutkan pada sesi yang ke-6 Ya, seperti tadi sudah kita informasikan di grup bahwa setidaknya malam ini di online, karena untuk materi recording, terus penjelasan recording, sorry untuk forum dan quiz sudah dipublish, semuanya sudah lengkap Oke, sebenarnya secara garis besar pada malam hari ini, dan teman-teman juga sudah lihat di recording bahwa untuk kali ini ada pada bagian kita bahas tentang multiplexing Nah, sebelum dari itu, dari sesi sebelumnya kan kita bahas tentang digital transmission Itu sebenarnya ada kelanjutannya, tapi kelanjutannya hanya part yang lebih hanya 1-2 part dan itu sudah saya publish di yang pertemuan ke-6 ini, itu berupa papernya, paper dari Indonesia Jadi, teman-teman bisa baca menggunakan langsung dalam bahasa Indonesia gitu Oh, sudah di absen, nanti bisa menyusul ya mas ya Mas, si Mampardianto nanti terakhir Oke, untuk yang kali ini kita, oh iya, di multiplexing ini Yang dibahasnya itu kurang lebih besarannya atau objektifnya, ini tidak ada objektifnya Saya sampaikan objektifnya adalah lebih ke definisi, benefit, terus manfaat, ataupun pentingnya adanya multiplexing Lalu, tentang teknik-teknik ada multiplexing, gimana itu ada tiga, itu FDM, TDM, dan WDM Ada pun untuk DSLL, TSL, dan ISDN, dan tambahan topik lainnya itu merupakan istilahnya additional information Tapi tidak pokok wajib yang ada di silabus gitu Terus, kita next ya Untuk pendahuluan, jadi sebagaimana sudah disampaikan di materi dan sudah di recording bahwa Untuk multiplexing ini ada karena ada satu case di mana bagaimana membuat data itu Dari berbagai saluran dan diterima oleh berbagai saluran yang berhubungan Akan menjadi sesatu media transmisi Intinya untuk mengefisienkan dan untuk mengefisienkan dari resource yang ada gitu Sehingga hanya menggunakan satu link yang terdiri dari n channel banyak tersebut Dan bagaimana agar data itu dapat dikirim atau ditransmisikan dari yang inputnya banyak Dari satu link menjadi output yang banyak Ataupun kembalikannya dari pertamanya banyak channel lalu di multiplexing Dan dikirim, ditransmisikannya menjadi satu link saja Dan multiplexing ini adalah solusinya Dan dari definisinya multiplexing adalah sebuah mekanisme atau sebuah proses maupun teknik Untuk mengirimkan lebih dari satu informasi ini teman-teman bisa baca di sini Melalui satu saluran Satu saluran dan tujuannya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik Sehingga dapat meningkatkan efisiensi yang tadi sudah disampaikan Terutama untuk penggunaan bandwidthnya ini ada typo Atau kapasitas saluran transmisi sehingga performance-nya dapat ditingkatkan, dioptimize Dan tentunya bagaimanapun jika menjadi satu saluran saja Berarti kita juga akan memonitor dan kontrolnya lebih mudah Contohnya pada kabel transmisi pemancar penerima atau FO Misalnya pada proses maintenance-nya akan lebih mudah Karena tidak dari banyak channelnya tersebut Nah ini adalah kondisi tanpa multiplexing gambarannya Misalnya dari terminal yang berbeda atau dari input yang berbeda Melalui modem, modem analog Lalu masuk lagi misalnya diterima oleh Ini router 1, ini 1 Istilahnya Wadaria Network Lalu ini di router yang penerima Lalu masuk ke app ini seperti demux-nya Ataupun dia untuk demodulator Lalu masuk ke host Dan itu baru diproses gitu datanya Sedangkan dengan kondisi dengan multiplexing Yaitu dari banyak terminal tadi Masuk ke mox istilahnya Nama device-nya Ataupun nama mekanisme, nama feature-nya di dalam device Bisa jadi itu ada di modem Jadi bisa dilihat nanti setiap modem Ada fasilitas feature untuk proses mox-nya Tidak gitu Kalau ada mox-nya berarti dia memang bisa Dari berbagai channel Masuk ke satu saluran Dan itu ditransmisikan Misalnya melalui wide area network Lalu di-receive oleh modem Dan di demux lagi Demux itu proses untuk spreading lagi Dari yang saluran ini Melalui modem Lalu dipecah kembali ke komputer host-nya Masing-masing Begitu Dan tujuan utamanya Itu utamanya adalah memang untuk Mengurangi dari media pengantar Dan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi Dengan cara memaksimalkan data Dan pada intinya adalah untuk ini Meminimalisir biaya transmisi Sehingga akan menjadi efisiensi Atau cost efisiensi di dalam implementasinya Dengan cara yaitu tadi mengurangi penggunaan Satu media pengantar antar komputer dan terminal Terus ini yang tadi objektif yang saya sampaikan Bahwa pembagian multiplexing ini Itu dibagi menjadi dua Yaitu ada analog dan digital Di mana analog consist of FDM dan WDM Dan digital adalah TDM Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Dan itu untuk bahasan Objektif utama pada pertemuan hari ini Nah kita lanjut ke Frekuensi division multiplexing Atau FDM Dari namanya sudah terlihat Bahwa ini adalah menggunakan Acuan frekuensi Jadi di mana frekuensi ini Berdasarkan satuan kilohertz Misalnya atau hertz Berarti ini kalau pakai kilo Berarti ini 4000 hertz Dengan menata tiap informasi Atau suara percakapan dari satu pelanggan Dan akan ditempatkan dalam alokasi Frekuensi Sedangkan yang satu lagi Itu TDM Dari namanya sudah Mengasosiasikan bahwa ini Teknik ini atau proses ini Adalah berdasarkan dari time base Atau time slot Jadi contohnya time slotnya Dia mengacu kepada 125 microsecond Jadi untuk menggunakan saluran tersebut Secara bergantian Kalau ini berdasarkan frekuensi Yaitu 4 kilohertz Contohnya Ada pun untuk yang wavelength Jadi Atau WDM Yang terakhir adalah Dia menggunakan Mekanisme pada saluran kabel optik Di mana itu Untuk menyalurkan lebih dari Satu sumber sinyal Atau sinar Di mana satu sinar pada Optikal tersebut Dengan istilah lambda Atau pemancar Atau penghubung Tertentu Media penghantar Mewakili satu sumber informasi Dan ini Lebih ke prinsip dasar Atau cara kerja multiplexing Jadi saya singkat saja Ini representasi dari Kata-kata yang banyak ini Adalah dari gambar ini Misalnya dari input yang banyak Masuk ke Mox Misalnya ada 1, 2, 3, 4, sampai 10 input Masuk ke 1 link channel Istilahnya Kalau di Beberapa device Networking itu Tunneling Konsep tunneling Jadi melalui N channel Dan lalu Di demox lagi Dan di Spreading lagi Dipecah lagi Menjadi N output Yang sama dengan Yang sebelumnya Itu adalah Mekanisme yang namanya Multiplexing Terus Untuk statement Untuk mengenai Multiplexing Itu banyak Di antaranya Yang pertama Semakin tinggi Kecepatan data Makanya Semakin efektif Biaya Untuk fasilitas Transmisi Namun Pada Kenyataannya juga Bahwa Tersebut Juga Transmisi dan Peralatan penerima Menurun Bila kecepatan Daya meningkat Dan ini Berbanding terbalik Selanjutnya juga Sebagian besar Perangkat komunikasi Data Memerlukan Kecepatan Yang relatif Sedang-sedang saja Karena Memang di Multiplexing ini Lebih keoptimum Penggunaan Dari sumber daya Yang ada Selanjutnya Ini Ada fungsi dan teknik Multiplexing Yang tadi sudah Disampaikan Definisi-definisinya Ada frekuensi Ada wavelength Ada time Tiga ya Untuk bahasan kali ini Yang pertama adalah Frekuensi Diasosiasikan dengan Gambar ini Sebagai ilustrasinya Dimana ini Berdasarkan untuk Istilahnya X-axisnya Yaitu Frekuensi Dan untuk Y-axisnya Yaitu adalah Time Dan ini Merupakan channel-channel Dan ini Semuanya dipisahkan Dengan istilah Yang bernama Guardband Dan contoh ini Misalnya ada pada Siaran radio Dan televisi Terus Selanjutnya Ada yang baru login Sorry Siti Sapi Katun Selanjutnya ada Input lines Itu ada Mox Dan demox Ini Dari gambar tersebut Misalnya ini Channel 1 2 Dan 3 Tetapi ini Merupakan Hanya Representasi Dari ilustrasi Saja Pada intinya Ini satu Satu saluran Tapi Diasosiasikan Misalnya ada banyak Channel 1 2 3 Dan channel N N Kesekian Jadi ini Melalui satu saluran Output Input line Dan keluarannya Menjadi Output line Begitu Gambarannya Dan ini Skema proses Multiplexing Pada FDM Jadi ini Contohnya Menggunakan Pesawat Teleponi Ini ada Sinyal Lalu Dimasuk Sebelum Masuk ke Multiplexing Atau Mox Ini Menggunakan FDM Skema Jadi berdasarkan Frekuensi Dia Jadi Masuk ke Ini ada Mekanisme Namanya Modulator Ini carrier Itu berarti Pembawanya Carrier Ini ID F1 F2 Dan F3 Lalu Dia setelah Melalui Modulator Tersebut Ditransmisikan Masih Di dalam Loop Sistem Yang ada Di dalam Mox Lalu Disambungkan Menjadi Satu Dan ini Ditransmisikan Jadi Satu saluran Begitu Nanti Begitu Seterusnya Begitu Sampai Ke Demox Dia akan Difilter Ini adalah Gambarannya Saja Tetapi Pada Reelnya Ini Filternya Ada Ada satu Filter Namun Dia bisa Memfilter Atau Men-Spreading Dari berbagai Link tersebut Akan Dipecah Lagi Karena Ini Semuanya Logical Firmware Di dalamnya Walaupun Memang Ada Device Yang Mengaturnya Tapi Ini Diatur Berdasarkan Logical Firmware Terus Masuk Ke Demulator Ada Carrier F1 Demulator Yang lain Carrier F3 Dipecah Lagi Jadi Masuk Ke Berbagai Berbagai Macam Dari Telepon Contohnya Jadi Dari Pertama Ini Ini Misalnya Telepon Dari Perusahaan A Dengan Nomor Sekian 021 Sekian Sekian Nomor Telepon Utamanya Dan Di dalam Pasti Ada Extension Number Contohnya Seperti itu Extension Number Misalnya 101 Di Waktu yang Bersamaan 102 Dan Demux Dia Walaupun Dari Link Yang Berbeda Dimasukkan Kedalam Satu Lalu Dikirimkan Kembali Ke Demux Yang Si Penerimanya Misalnya Itu Dari Lantai 3 Ataupun Gedungnya Terpisah Begitu Ya Ataupun Bahkan Kotanya Berbeda Dia Masuk Lagi Ke Kota Tujuan Ke Kantor Yang Dimaksud Masuk Lagi Di Filter Demulator Dan Ini Ke Nomor Telepon Juga Berdasarkan Nomor Extensi Yang Dituju Misalnya Dari 101 Akan Telepon Ke 102 Berarti Yang Ini Dari Kantor A Misalnya Akan Telepon Ke 101 Yang Kantor B Berarti Ini Gitu Dia Penjelasan Sederhananya Nah Kalau Ini Berdasarkan Selanjutnya FDM Multiplexing Process Itu Menggunakan Istilah Ataupun Ilustrasi Dari Digitalisasi Skema Dimana Ini Direpresentasikan Dengan 1010 Dan Ini Melalui Amplitudo Modulations Ini Ada Masuk Ke Proses Modulated Signaling Lalu Di Combine Sama Ini Yang Di bawah Juga Combine Ini Di Asosiasikan Misalnya Signalnya Berbeda Dan Begitu Masuk Ke Demux Lagi Jadi Dia Disini Masuk Di Demux Lagi Di Filter Filter Yang Berbeda Untuk F1 Dan F2 Ini Hanya Representatif Terus Signalingnya Dipecah Lagi Berdasarkan Dari Yang Cost Dia Tujuannya Ini Demol Demodulation Itu Berarti Dicode Kembali Jadi Sinyal Digital Terus Kalau Ini Wave Lange Division Berarti Kita Bicara Tentang Sinar Ataupun Signaling Pada F0 Atau Faber Optik Yaitu Suatu Kabel Optik Yang Dipakai Saluran Lebih Dari Satu Sumber Dimana Satu Sinar Dengan Lambda Jadi Sudah Jelaskan Tentu Mewakili Satu Sumber Informasi Jadi Ini Ada Lambda 1 Ini I 1 Misalnya Lambda 2 Lambda 3 Ini Di Combine Disatukan Lalu Masuk Lagi Ke Lambda 1 2 Dan 3 Untuk Ditujuannya Dan WDM Merupakan Teknik Multiplex Analog Untuk Mengkombinasikan Sinyal Optis Nah Ini Adalah Mekanisme Sinyal Optik Sinyal Optik Dimana Ini Diasosiasikan Dengan Panjang Gelombang Warna Cahaya Mungkin Kita Sudah Mempelajarinya Pada Saat Di SMA Atau Di SMK Cahaya Laser Ataupun Optical Begitu Lambda 1 2 3 Mirip-mirip Dengan Yang FDM Tadi Sudah Jelaskan Terus Kita Masuk Ke Time Division Berbeda Dengan Time Division Kalau Time Division Berarti Berdasarkan Waktu Atau Slot Time Nah Uniknya Dari Sini Di Slot Time Ini Walaupun Dia Masuk Kedalam Satu Saluran Di Data Flow Dia Berdasarkan Framing Framing Waktu Misalnya Diasosiasikan Ada 4 Frame Karena Disininya Kan 1 2 3 4 Dan Di Dalamnya Ada Konten 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 Berarti Disini Setiap Masing Dia Mengirimkan Setidaknya Ada 3 3 Datanya Untuk Yang Kuning Yang Warna Pink Dan Warna Putih Dan TDM Adalah Satu Teknik Multiplex Digital Untuk Mengkombinasikan Data Dan Ini Adalah N Kali Lebih Cepat Dan Ini Untuk Representasi Istilahnya Apa Penjabaran Dari Rumus Nah Ini Mulai Kepembahasan Dari Gambarnya Ini Adalah Sinkronisasi Dari TDM Nah Contohnya Misalnya Input 4 Number Slot Setiap Each Frame Framenya Ada 4 Frame Yang Ke N 4 3 2 1 4 3 2 1 Kalau Misalnya 4 Kalau Misalnya Disini Ada Hostnya Ada 5 Berarti 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Dan Ini Berdasarkan Dari Frame Itu Di Dimewakili Dari Istilahnya Slot Time Tersebut Kalau Slot Time Berdasarkan 125 Microsecond Berarti Disini Dia Mewakili 125 Microsecond Tersebut Dan Ini Yang Selanjutnya Adalah Sinkronisasi Multiplexing Dengan Contoh Menggunakan Huruf Alphabet Dimana Ada A 4 Kali BB 4 Kali Dan Penjelasannya Adalah Dimana Pada Frame A Frame 4 Ada A Misalnya Itu Terus Ada Frame 3 D A Dan Frame 2 DBA Meskipun Dia Disini Berdasarkan Dari Host Yang Berbeda Tetapi Pada Saat Proses Pengirimannya Dia Slot Timenya Ini Berdasarkan Host Kalau Ini Berdasarkan Slot Time Dia Berbeda Maka Pada Frame K Satu Dia Dikirimnya Full Dari Host Yang Berbeda Terus Frame 2 Dia Hanya DBA Saja Pada Frame 3 Hanya Dia Hanya DA Saja Pada Slot Time Selanjutnya Dia Hanya A Saja Tapi Pada Proses Demuxnya Walaupun Tadi Disini Berbeda Dia Akan Dikembalikan Kembali Menjadi Seperti Semula Si Salurannya Menjadi Channel Channel Misalnya A4 B2 C1 Dan D3 Kalau Ini Lebih Ada Tambahan Labeling Dari Number Dimana Ini Lebih Detail Dibanding Yang Sebelumnya Lebih Lengkap Dimana A1 Berarti Merepresentasikan A pada Host Yang Kesatu Bisa Bisa Jadi Kalau Disini A2 Berarti Dia Ada A Disini Yang Ini Dan Dia Host Yang Kedua Itu Sama Selanjutnya C3 B2 A1 Sampai Dengan Bawah Ini Kalau Interleaving Terus Mengenai ISDN Ada yang Baru Masuk Itu Semua Ini Tambahan Additional Informasi Saja Seperti Contohnya ISDN Juga Banyak Dan DSL Misalnya Data Subscriber Line Digital Subscriber Line Terus HDSL Dan Istilah Turunannya Oke Terima Kasih Ini Sudah Sampai Selesai ISDN Teman-teman Bisa Lihat bahwa Integrated Service Digital Network Dimana Ini Digunakan Pada Seperti Contohnya Telekomunikasi Pada Backbone Dari Telekomunikasi Itu Di Telekom Contohnya Di kantor Telekom Dia Pada saat Awal-awal Implementasi Di Tahun 2000an Dia Banyak Memanfaatkan Konsep Atau Sistem Dari ISDN Ini Terus Oke Untuk Kari Ini Sudah Nampaknya Sudah Di Deliver Semua Yaitu Objektifnya Adalah Mengenai Multiplexing Secara Overview Definisi Terus Fungsi Dan Manfaat Dan Termasuk Ada Tiga Teknik Ini Dimana Berdasarkan Frekuensi Lalu Sepertinya Ini Nomor Duanya Time Waktu Atau Slow Time Lalu Wavelength Itu Berdasarkan Dari Sinar Fiber Optik Begitu Teman Teman Untuk Mengefektifkan Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Jadi Saya Tidak Roundtable Seperti Sebelumnya Ada Satu Sampai Tiga Pertanyaan Saja Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Silahkan Saya Open Satu Dua Sampai Tiga Menit Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Teman Teman Saya Akan Absen Kan Tadi Yang Belum Terabsen Sebentar Siapa Tadi Yang Comment Mana Yang Belum Absen Saya Pak Andres Kusuma Ada Ya Pak Sapi Kak Yang Ditanya Andres Yang Jawab Sapi Kak Tidak 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 Pak Lagi Terja Pak Iya Andres Ada Andres Hadir Pak Hadir Ari Asanto Ada Ari Asanto Dari Tadi Ada Hadir Hadir Nggak Ari Halo Ari Kalau Nggak Dicat Boleh Andres Kusuma Sudah 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 Imam Ferdianto Ada Hadir Pak Ini Yang Balas Imam Pak Ari Imam Ferdianto Saya Hadir Pak Saya Hadir Ya Ari Asanto Sudah Imam Ferdianto Sudah Sudah Pak Nih Saya Pak Hadir Oh Ya Siap Terima Kasih Sudah Sudah Siti Ya Apa Apa Malam Minggu Juga Mungkin Beberapa Masih Kerja Oke Gitu Ada Pertanyaan Atau Mau Langsung Lanjut Teman-teman Malam Mingguan Lanjut Kerja Pak Silahkan Pak Semangat Kerja Ini Untuk Teman-teman Nanti Bisa Kalau Misalnya Tidak Belum Kepikiran Untuk Bertanya Di Sekarang Malah Nanti Teman-teman Boleh Jawab Forum Itu Forum Pertanyaan Sudah Lengkap Apa Pengertian Pembedaannya Apa Lalu Contohnya Apa Untuk Dari Teknik Itu Teman-teman Buka Di Post Tersebut Pak Maaf Tanya Silahkan TB2 Apakah Sudah Ada Apa Belum TB1 Terima 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 Terima